Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang berlimpah oleh Allah SWT Amin Kembali lagi di channel burung Mas Radek Channel tentang burung yang sederhana Namun insya Allah akan banyak manfaatnya Disini kita akan membahas manfaat kacang tanah untuk burung merpati Jadi kacang tanah itu merupakan sumber tenaga yang sangat baik untuk kesehatan merpati Karena kandungan kacang tanah itu kaya akan protein, minyak, dan karbohidrat Sehingga burung merpati kita akan tetap sehat Tidak gampang terserang penyakit Dan tentunya kuat terbang dalam waktu yang relatif lama Kebetulan saya memelihara beberapa jenis merpati Seperti jenis merpati post racing Jadi merpati post racing ini Terkenal homingnya atau pomahnya Walaupun kita lepas dari jarak ratusan kilo Sebagai contoh ya Seumpama domisili kita itu rumah kita itu di Yogyakarta ya Kemudian merpati post racing ini kita lepas dari pulau Bali atau Lombok Biasanya kalau penggemar merpati post itu ada komunitasnya Biasanya ada acara gabur bersama ya Jadi nanti kita titip sama panitia Nanti dilepaskan bareng-bareng dari sana Terus pada pulang sendiri-sendiri gitu ya Kalau di pulau Bali atau Lombok itu kan Kurang lebih jaraknya 600 kilonan lebih ya Nah itu Maka burung merpati post racing yang sudah kita lepas dari sana itu Akan tetap mencari jalan pulang ke rumah ya Ke Jogja ya pulang mulai Neng Jogja ya Dan tentunya Apa ya kita harus memelihara dari Masih anakan atau piye usia 1 bulan ya Dan tentunya harus dilatih agar Bisa hebat seperti itu Jadi kacang tanah itu sifatnya hanya ekstra ya Untuk mendompleng stamina saja Tapi untuk pakan harian saya tetap menggunakan jagung Tapi bagaimana kalau merpati tidak mau makan kacang tanah Caranya harus kita terapi Dengan melolohkan kacang tanah pada burung merpati Biar apa? Biar merpati itu tahu ya Seperti ini rasanya kacang tanah ya gitu Agar merpati itu tahu ya Nikmatnya rasanya kacang tanah ya Nanti kalau sudah terbiasa dia akan sangat rakus sekali makan kacang tanah ya Dan kacang tanah ini berguna juga Sebagai pembesaran Piyek-piyek burung merpati Jadi ketika masih piye usia 1 bulan itu Kita biasakan makan kacang tanah Maka pertumbuhannya akan relatif cepat Jadi apa ya badannya itu bisa cepat gede ya Dan juga kenceng Gitu ya teman-teman ya Baik semoga tips dari saya ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Terutama penghobi burung merpati post racing Terima kasih sudah menonton Dan mengikuti video channel yang sederhana ini Karena apalah arti sempurna Apabila ada yang sederhana Namun mampu membuat kita bahagia Bilai Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan teman-teman untuk subscribe Dan share ya Agar bisa lebih bermanfaat lagi Untuk teman-teman yang lain Salam santun dari Kota Jogja Salam santun dari channel Burung Mas Radek Maturnuun Terima kasih